Pemirsa Presiden Joko Widodo meresmikan kendaraan operasional Satuan TNI produksi PT. Pindad dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2023 baru-baru ini. Peresmian kendaraan taktis yang dinamai mau ini lebih canggih dari dibanding dua versi sebelumnya. Presiden Joko Widodo meresmikan kendaraan operasional Satuan TNI terbaru produksi PT. Pindad di rapat pimpinan Kementerian Pertahanan 2023 baru-baru ini. Peresmian kendaraan taktis yang kemudian dinamai mau ini ditandai dengan pemecahan kendi oleh Presiden didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Direktur utama PT. Pindad Abraham Moshe mengatakan, maung yang ditampilkan dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan merupakan kendaraan versi ketiga, di mana versi ketiga ini menurut Abraham Moshe memiliki sejumlah improvement dibanding dua versi sebelumnya. Abraham Moshe mengatakan, kelebihan yang paling utama terletak pada badan mobil yang kini berbentuk jim, sehingga membuatnya lebih tangguh, bermanoeuvre di berbagai medan ekstrim. Lebih lanjut, Abraham pun mengakui bahwa capaian PT. Pindad tersebut tidak lepas dari perang Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurutnya, maung versi terbaru yang memiliki tingkat kandungan dalam negeri sekitar 65 persen, merupakan bagian dari upaya yang terus didorong oleh Menhan Prabowo Subianto. Selain itu, Abraham mengungkapkan, maung sejak awal pembuatan merupakan inisiasi Prabowo Subianto. Abraham pun menyebutkan, hadirnya maung dengan segala improvement yang ada hingga hari ini juga berangkat dari ide inovatif Menhan Prabowo Subianto. Dengan melibatkan ahli dan sumber daya manusia yang kompeten, Pindad mengaku selalu berusaha memberikan yang terbaik. Selanjutnya, Abraham juga mengatakan target berikutnya yang akan diupayakan sesuai arahan Menhan Prabowo Subianto, adalah membangun pabrik enjin mandiri untuk meningkatkan tingkat kandungan dalam negeri produk-produk kendaraan Indonesia. Tim Liputan Berita Garudo TV melaporkan dari Jakarta.